Hai lor ini banjir kemarin nyampe sini dan ini rumah-rumah penduduk hancur ya ini di wilayah Kedung Biru masih di wilayah kali tengah ini ini sungainya di depan sini dikuing-kuing reruntuan banjir kemarin ini sungainya udah mulai surut Oh kok ini ya banjirnya luar biasa parah nih nggak ngomong-ngomong nampor langsar Hai putus ratusan ego-punggeng-enggeng Hai loh untuk alat Wifi 24 begitu interesse killer untuk antar alat Wifi nesap lagi mani wikoyang ini walau soalnya kemeng pasir itu di sebelah sana itu sudah disasaran banjirnya luar biasa banget banyak pohon yang tumbang dari atas itu ini di wilayah pedung biru ya tapi di sebelah sana itu wilayah serang desa serang perbatasan itu banjirnya luar biasa banget kemarin ini dari yang kedua tapi ini cuaca masih ekstrim masih grimis dan terus hujan yaitu longshore oke ya kita lanjut nanti pokoknya dukung terus channel ini mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain nah ini luar ini terdampak banjir kemarin ini tanahnya wis naik lor mungkin ada pergeraan tanah dan ini udah retak-retak ya mungkin akses jalan masuk ke sana sebentar lagi terputus ini udah retak tanahnya wong geng 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 roda ubah tetap cepet mbak ke dalam bikin mbak ubah kiri 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 retaknya namun terus berikin ngiri mbak bahaya wang gerak terus jadi ini jampak banjir di ini mas ini jampak banjir kemarin dan ini tanahnya terus bergerak oke sahabat-sahabat kita langsung menuju ke lokasi kebadian yang berdampak banjir kemarin ya selamat menikmati ini di kawasan Kali Tengah ya Kali Tengah perbatasan Ngadipuro dan ini di sebelah selatan ini udah masuk wilayah serang banjir luar biasa kemarin ini ini di hari kedua di jam yang kedua buat sahabat-sahabat minta doa dan dukungannya terus supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan simak terus video ini ya mungkin akan terus saya update situasi keadaan di kampungku sekarang ini lho ya buat yang udah dukung sejauh ini matur sun sangat tanpa banjirkan semua saya ini gak ada apa-apanya dan gak ada artinya ya sampai kapanpun saya gak akan pernah merasa pesat buat sahabat-sahabat saya yang baru aja gabung salam berhormat salam santun salam kenal dan salam rahayu dari saya youtuber ngundung dari kitar selatan nah ini satu kampung yang tersampak banjir kemarin mungkin banjir sampai sini ya sampai rumah-rumah warga dan disini banyak korban hewan yang meninggal itu kemarin disini lho banyak kambing yang meninggal ini salah lho lumpur ini juga kita pilih ya sedang berkah takut-takut sedap nah ini mungkin salah satu kandang ini di kawasan Kedunggiru tapi desa ini desa kali tengah ya ini ada warga dan ini kandangnya yang roboh lho oke ya kita lanjut terus ini di wilayah merupakan disini Kedunggiru tapi masuk desa kali tengah ya yang paling parah terdampak banjir kemarin ini itu wah banjir berarti di kawasan ini mas melebuh mas campur mas gede-gede ini banjir banjir ya jam 3 pagi oh itu lho lho penak-penak orang turu jadi yang akan pedos kali yang nanti mas kandang ini utarut ini enak ini pegasi kandangnya nah ini lho pegasi kandang yang hanyut ini bapak-bapak PLN sudah membenahi listrik untuk penerangan ini banjirnya nyampe sini lho parah banget pak ya ini jalannya jadi sawah lho ini jalan jalan utama jadi waduh ya Allah lumpur tak waduh ini lho saya gak pakai sandal karena jalannya sangat parah sekali ini di depan rumah pak Har ini kolam renang ini teroboh ini pak Har juga sering buat video disini dulunya tapi sangat parah pak tapi ya man ya Allah kandangnya ini kan dikatut pak yang ini tapi yang berikutnya telah kandang ini ini lho dijeni kandang ini yang ini paruh yang bercakap kandang itu ya Allah 10 meter ya Allah 10 meter ini kandang telur ini ini bayar daerah genkulo pak pun mulai longsor oke genkulo pun mulai longsor ini ngajengnya pak lurah parah male pak lurah oke ini di rumah pahar adanya kayak gini sekarang ini ya Allah oke kita lanjut keliling lagi lihat keadaan jadi kayak sawah lur berarti banjirnya kok omai pahar kok ngarep ya banjirnya tangitan sih mas ini kandang yang ngajut kemarin katanya baru jadil subhanallah ini di daerah merupakan ya tapi desanya desa Kali Tengah pecapanan paurujuk kebukatan pisar Jawa Timur dan ini musola yang kena kemarin ya tapi inilah udah diberisikan ada kata-kata ketika hutan jadi ladang tebu ini juga untuk mengingatkan kita supaya alas itu tanduri tebulur yang ditanduri wit-witana mungkin menikmati sesaat tapi kerudiannya luar biasa kayak gini ya dampaknya ini banyak banget pohon-pohon ya ini sungainya masih besar dan ini cuaca masih ekstrim ya masih grimis dan mendung lor pokoknya dukung terus channel ini mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan berkembang dan dengan kejadiannya kayak gini mungkin bisa mengingatkan kita pada sang pencipta ya menambah keimanan kita ketakwaan kita pada sang pencipta jadi semua itu hanya titipan ojo bunga-bunga sampai naik deka iseneng ya ojo susah-susah sampai naik deka ikus susahan jadi selalu syukur nikmat yang ada ambil hikmah di setiap kejadian dan kita terus berbenah diri ya jadi sapinya sekarang ini gak ada kandangnya kandangnya ikut banjir kemarin ini kisah-kisah banjir kemarin ini masyarakat betong-betong oh iya gak tahu membau untuk memperbaiki ini jalan utamanya kalau iya sawah menuju ke sini dan disana juga ada posko dapur umum mungkin kita lanjut ke sana ini situasi keadaan di hari kedua ya setelah banjir ini juga banyak tanah boing-boing bohon-bohon ya dan di kalitengah juga banyak tanah tanaman ini tembok gak ngerti ada tembok di sini ini di sebelah sana itu ikut wilayah serang di sini masih ikut kalitengah pembicara terkini situasi saat ini di daerah kebun biru kalitengah kalitengah berdugang di rumah-rumah penduduk tertimbun oleh pasir dan lumpur sekitar terkini yang datang terkini dan banyak banget yang kehilangan baju sak lemari lho tinggal yang dipakai saja jadi rumah-rumah itu tertimbun oleh lumpur dan pasir sekarang ini tebal banget jalan-jalan juga ya ini PLN membenahi kabel-kabel yang rusak ya terima kasih jadi rasanya kan nyoteng nah ini jadi masyarakat jatang royong bau-membau untuk membersihkan sisa-sisa banjir kemarin ya jadi banjirnya tembok niku gak pak baju diangri baju diangri wah jugimriku ya Allah aman-aman ini yang bayar daerah kali tengah hetan gunung itu tanah pun retak-retak ini ngajinnya pak pandi oke radiosan ini kan membuatkan yang ini dilewati penggilan pun 16 menretak oke ini wau gerak terus dianggilan wah hilang ya monggo pak oke sahabat-sahabat kita keliling lagi ini puing-puing tandangnya gak ambruk pak tapi lembunnya mbak nopo nopo oh oh gak gila singkali tengah pinginannya tapi jam 3 ini kan gelang ini kayak ini ini pak tugis alhamdulillah tapi ini gak apa-apa lorik pun kandangnya hancur oke buat sahabat-sahabat kita mungkin lanjut ke posko bantuan ya karena pemerintah sudah turun diadakan dapur umum juga untuk masyarakat yang berdampak pokoknya simak terus video ini selalu dukungannya tanpa rekayasa tanpa settingan wil keadaan saat ini ya saya langsung turun langsung ke lapangan ya tanpa hancur kuih video ini orang lain dengan alat seadanya ingin mengupdate situasi keadaan terkini ya untuk panjir dengan semua ini kursi mobil kali itu kok ini gak tau punya siapa oke kita langsung ke posko bencana ya ini yang punya rumah rumahnya hancur itu lor mas kejadiannya di ini Jambiro masih ya haro haro tapi barang-barangnya selamat teman-teman masak baju-baju ya Allah tak lemari ini jadi karis yang dipakai kok jadi dampak banjir kemalen gak ada baju kering tapi tapi pun di sini juga didirikan posko peduli bencana yuk terus campur ngabani trek lor pokalegung jok aja mandet ini posko bentana ya di desa kali tengah ini terbatasan desa ngasih puro dan desa kali tengah jadi sebelah ini kecamatan warujo dan sebelahnya kecamatan wonoderto ya di posko bantuan bentana dan ini jembatan yang menghumpulkan antara desa ngasih puro kali tengah dan desa serang jadi banjirin luar biasa banget kayak lautan itu musola di sebelah sana itu mungkin kemarin juga punya kena dampak karena ini sungai tempuan beberapa sungai oke buat abad-abad-abad mungkin kita dulu video ini disambung di konten-konten selanjutnya ini di hari kedua pasca bencana banjir kemarin pokoknya teruslah kebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan dan selalu syukuri nikmat yang ada sewalai-walai kebar kebaikan karena manusia enggak itu besok kayak apa enggak tahu oke saya apabila ada serang kata dan ucapin maaf matur soon waktu ini sampai jumpa di konten-konten selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rah hayu